hei halo semua apa kabar dengan kalian selamat datang buat subscriber baru aku terima kasih udah mensubscribe dan juga aku ucapin terima kasih buat subscriber subscriber yang udah setia nemenin aku oke kita hari ini ada program baru sih sepertinya gak baru cuman aku mengemasnya secara baru yaitu unboxing yang terlalu di hari minggu dan program ini bernama sunboxing atau sunday unboxing sunday artinya hari minggu dan unboxing ya ya unboxing ngeluarin barang dari box gitu buka barang dari boxnya dan unboxingnya gak harus juga hari minggu sih cuman uploadnya di hari minggu jadi pas di hari minggu khusus untuk unboxing atau nama programnya sunboxing sunday unboxing oke gak usah lama-lama sih kali ini aku mau unboxing helm nah ini namanya dikasih helm sama orang nama tokonya dari usg motorsport usg ya usg ya usg bukan usd bukan absendown oke kita langsung buka mungkin temen temen penasaran aku gak bakal penasaran ya karena bakal nanti nama helmnya juga bakal aku jadiin judul di videonya yang mau aku unboxing adalah helm fgc fg17 yang green mamba kita buka dulu yang pertama kita gak langsung nge-unboxing tapi ini apa ya ini nge-plastic nge-unplastic nah ini dia sgc helmet first in the world helmnya jorge jorge lorenzo dapet bonus sticker juga terima kasih oh wait 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 bentar bentar apakah ini oh ternyata ini adalah pin lock dan kalau misalkan temen temen beli helm hgc fg17 ini emang didalamnya udah include pin lock jadi gak perlu beli lagi pin locknya cuman di paketan hgc fg17 ini masih menggunakan visor bawaannya adalah yang bening yang clear visor jadi kalau temen temen pengen diganti ke iridium atau ke drug visor atau smoke visor mesti beli sendiri atau dijual terpisah seperti itu ini seharusnya emang gini apa kebalik dan ini lah dia helm hgc green fgc fg17 green mamba oh ini ada aduh ada katalognya juga masih nyantol jadi ini brand new helmet kita lepas aja dan talinya kita lihat talinya ini ada apa ya ini ini namanya apa ya aku lupa mungkin temen temen yang tau namanya tapi yang jelas ini fungsinya untuk melindungi daku dari debu kalau gak salah ya terus kemudian talinya udah pakai didiring ini adalah teknologi pengamanan atau pengikat helm yang digunakan di MotoJP saat ini ya kelebihannya sih yang jelas lebih aman ya atau lebih rapat jadi gak mudah lepas daripada yang klik kemudian pasti ada kelemahannya yaitu ya masangnya ribet ke apa lagi kalau digunakan harian tapi rencananya ini gak aku buat harian sih karena aku pakai harian lebih nyaman yang sekarang kayak gitu oke ya kelihatan gak sih didiring didiring ya nah kemudian untuk beratnya temen temen kalau diginiin diginiin ini diapa ini dilempar lempar atau di pegang lah intinya kalau aku bandingin sama helm yang sekarang lagi aku pakai yaitu INK CLMAX itu rasanya lebih ringan yang ini tadi barusan aku ngambil langsung aku pegang ini rasanya enteng gitu udah pin lock ready kemudian oh ya untuk FGC HGC FG17 ini ada dua versi yang pertama ya yang aku beli ini yaitu yang versi green mamba kemudian yang kedua versinya yang black mamba kalau gak salah namanya black apa green mamba gitu gitu dan dua versi yang green sama black mamba itu juga terinspirasi dari ular di daerah mana gitu aku gak tau lupa jadi mamba ini adalah nama ular kemudian tipe ularnya juga ada dua yang warna hijau sama yang warna hitam kayak gitu kemudian kita lihat grafisnya dulu mungkin teman-teman pengen lihat lebih detil jadi ini warna hitam kemudian ini juga ada stripping grey SDC nya tulisannya samar-samar jadinya mungkin gak kelihatan kelihatan gak nah itu dia samar-samar nah baru yang di atas ini SDC nya baru kelihatan jelas kemudian ada gambar mata ularnya kemudian untuk yang atas ini fungsinya adalah untuk apa ya kita lihat dulu disini ada apa gak tapi kalau dilihat-lihat sih ini fungsinya untuk ventilasi karena disini ada lubang dan barusan kalau aku lihat ini ditutup dan ini buka mungkin sirkulasinya bakal keluar lewat sini logikanya sih gitu karena disini ada semacam lubang-lubang di belakangnya bisa dilihat kan disini ada lubang mungkin ketika ini ventilasinya dibuka jadi angin dari depan masuk ke sini kemudian dikeluarkan dari belakang sini seperti itu ini standarnya apa ya oh ya ini ukurannya M dan beratnya 1,4 oh ya ini juga di depan ada fitur-fiturnya oh ya benar tadi ini ventilasi kemudian di depan ini juga ventilasinya luinteriornya ini pakai teknologinya namanya silver cool gak tahu silver cool itu apa mungkin teman-teman yang lebih paham oke kita lihat ada user manual juga ternyata waduh banyak banget disini ntar aku belajar nah terus kita buka dulu ya kemudian kalau mau buka ini di klik jadi biasanya kalau di helmet 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 sok banget bahasa inggris kalau di helm biasanya ada pembukanya di visualnya disini sebelah kiri atau kanan kalau di helm yang lagi aku pakai ini disebelah kiri nah kalau yang ini bukanya adalah di depan dengan diginiin mungkin aku deketin dibuka gini langsung dibuka kalau untuk tutup langsung di klikin aja kayak gitu dan ini juga ada penutup untuk sirkulasi udara atau ventilasi di depan kalau dibawah ini ditutup kalau di atas ini dibuka seperti itu ya kayak hidungnya ular bentuknya oke mungkin saya gitu dulu aja dari aku dan mungkin juga itu untuk menutupi sandboxing pada kali ini yaitu sunday unboxing bukan sunday morning right tapi sunday unboxing oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa like kalau emang suka dan video ini bermanfaat dan jangan lupa share kalau subscribe biar kita tambah ilmu biar kita sharing sharing seperti itu oke oke terus mungkin nanti bakal aku tambahin view-view yang lebih detail dengan foto setelah di akhir video yaudah dari tadi di akhir mulu tapi gak berakhir terima kasih dadah terima kasih terima kasih terima kasih